burung perkutut diombyokan itu menemukan sisik lagi yang di kakinya itu sisiknya menyilang tapi tidak penuh nah menyilang tidak penuh itu ambil aja itu juga bagus itu yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapat berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya berbala alamin baikkan kawan selamat datang di Wandi Cukreng dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng dan untuk kali ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau membahas tentang perkutut diombyokan atau mengombyok di om mengombyok perkutut lokal alam gitu kan kawan ya untuk kali kali ini masih membahas tentang burung perkutut di ombyokan sekarang eh mau membahas tentang burung perkutut yang ada ciri 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 di tubuhnya dan sekarang membahas perkutut yang ada cirinya di kaki atau di bagian kaki jadi kalau memilih burung ombyokan itu masih tetap yang utama untuk segi kesehatannya untuk kelincahannya dan untuk yang lain-lainnya untuk masalah bodi atau apa itu eh bulu itu jangan dipikirkan dulu karena apa yang bulunya jelek pun nanti juga kalau sudah dipelihara jadi bagus jadi untuk kali ini membahas perkutut lokal alam yang ada ciri cirinya di bagian kaki nah jadi langsung aja untuk kawan-kawan yang senang mengombyok atau memilih burung perkutut di ombyokan itu kalau menemukan perkutut di ombyokan itu menemukan yang kakinya sisiknya nyilang penuh itu walaupun agak susah dan jarang mungkin enggak ada tapi kalau memang rezeki tidak kemana jadi kalau ada burung perkutut yang ada kakinya di apa sisik kaki itu nyilang penuh seperti ini Hai itu ambil aja itu sangat luar biasa kalau mendapatkannya itu yang namanya rojowono sisik rojowono yang ada sisiknya nyilang penuh itu untuk kejayaan kehormatan dan untuk yang berikutnya kalau kawan-kawan menemukan burung perkutut di ombyokan itu menemukan sisik lagi yang di kakinya itu sisiknya menyilang tapi tidak penuh nah menyilang tidak penuh itu ambil aja itu juga bagus itu yang namanya raja kwasi itu namanya raja kwasi itu menyilang seperti rojowono tapi tidak penuh itu untuk pagar itu mau untuk penjagaan Hai terus untuk selanjutnya kalau kawan-kawan ketemu atau melihat burung perkutut di ombyokan yang tanpa sengaja atau pas lagi ngelihat-ngelihat di sisik itu ketemu sisik yang seperti ini yang ada sisik kecil nyelip atau numpang yang diantara sisik besar itu namanya katurangan tirimati putri kinurung nah katurangan putri kinurung ini biasanya kalau dulu itu kalau yang pemain atau yang hobi ayam itu juga ada nah itu seperti ini itu yang untuk ayam kalau yang di ayam itu seperti ini hampir sama lah sama seperti perkutut itu namanya putri kinurung dan ini bagus juga untuk di pelihara dan konon katanya itu untuk eh untuk pendagaan diri atau apa ya untuk keberuntungan nah dan pet pertahanan diri itu pertahanan diri ya gitu kan kawan terus ada lagi yang kalau ketemu perkutut di ombyokan dilalah ketemu yang kakinya nah atau jarinya seperti ini yang ciker nah itu namanya itu ciker atau keruk bumi nah itu yang namanya keruk bumi nah itu yang namanya keruk bumi seperti ini itu jari-jarinya tidak normal itu dari bawaan tukang kawan-kawan tapi dengan catatan itu dari bawaan terus eh kalau ketemu atau ketemu di ombyokan yang kakinya itu cuma satu nah cuma satu itu juga dari bawaan bukan karena eh campur tangan orang itu ambil aja itu juga bagus eh itu namanya patok bangkrok yang namanya patok bangkrok yang kakinya untuk keseimbangan tahun kerejekian terus kalau pas kebetulan di ombyokan tapi ini juga jarang kawan-kawan pada mengetahui soalnya ini eh sulit sekali walaupun ada sulit karena nggak bisa dilihat secara apa namanya itu secara langsung di waktu di ombyokan kecuali dipegang dilihat kakinya itu di eh delamaan eh delamaan apa sih ya di telapak kaki yaitu telapak kaki itu menebal dan biasanya itu ada sisik kecil berwarna coklat atau putih ada sisiknya pokoknya yang di bawah telapak kaki yaitu namanya itu batu lapak itu itu juga bagus terus untuk yang berikutnya itu kalau kawan-kawan di ombyokan ketemu eh pas kebetulan itu kalau berjodoh ketemu yang ada sisik lagi sisik tapi di kaki bagian belakang nah itu kaki bagian belakang itu namanya sisik angkrem nah itu yang kalau orang tua dulu embah-embah dulu itu itu dipercaya untuk eh petani atau peternak nah terutama di peternak yang katanya bisa mengusir atau apa ya untuk menangkal hama terus berikutnya itu kalau kawan-kawan di ombyokan perkutut ketemu yang jari kakinya itu putih putih-putih seperti ini nah itu dan panjang putih itu namanya serima ngempel serima ngempel itu juga bagus untuk kerejekian terus ada lagi yang bulu eh atau kaki dilututnya itu ada bulu putih itu namanya junjung derajat nah itu kan kawan-kawan kalau di ombyokan atau di kalau pas memilih atau memilih-milih burung perkutut di ombyokan kalau ketemu yang bulu putih ada dilutut nah itu namanya junjung derajat gitu kan kawan dan masih banyak lagi mungkin membahasnya ini aja dulu dan lain waktu kita sambung lagi dan kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf kalau ada saran kritiknya silahkan dan untuk ngorek koreksinya silahkan barangkali ada yang kurang pas mohon di koreksi dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati